Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan hadis Arba'in yang nomor 37 Al-hadisus sabi' wa salatuna hadis ke-37 Ani bani Abbasin r.a anhu an rasulullah s.a.w fima yaruhihi an rubihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati wasayi'ati summa bayana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamilatan wa inhamma biha fa'amilaha katabaha allahu indahu ashru hasanatin ila sabi'mi'ati di'fin ila ad'afin kafiratin wa inhamma bisayi'atin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamilatan wa inhamma biha fa'amilaha katabaha allahu sayi'atan wahidatan rawahul buhori wa muslim fi sahihima biadihil huruf fanduriya akhi wa faqanallahu wa iyaaka ila adhimi lutfi allahi ta'ala wa ta'ammalaha di'il al-fadu wa qawluhu indahu isharatun ila al-iqtina'i biha wa qawluhu kamilatan li'taqibi wa shiddati al-iqtina'i biha wa qawla fi sayi'ati allati hamma biha thumma tarokaha katabaha allahu indahu hasanatan kamilatan fa'akkadaha bi kalimatin wa inhamilaha katabaha sayi'atan wahidatan fa'akkadaha taqlilaha bi wahidatin walam yuakidaha bikamilatin falillahi'lhamdu wal minnatu subhanahu lanuhsi tana'an alaihi wa billahi taufiqi artinya dari Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana diriwayatkan Allah yang mahasuci dan maha tinggi Allah berfirman sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan hal tersebut barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh dan jika ia berniat melakukan kebaikan dan ia benar-benar melakukannya maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat bahkan hingga berlipat-lipat ganda banyaknya dan jika ia berniat melakukan keburukan kemudian ia tidak jadi melakukannya maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan sedangkan jika ia berniat melakukan keburukan kemudian ia benar-benar melakukannya maka Allah akan mencatat sebagai satu keburukan hadis riwayat buhori dan muslim di dalam sohi keduanya Imam Nawawi berkata maka ingatlah wahai saudaraku semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepadamu terhadap keungan belas kasih Allah dan pikirkan benar-benar kalimat-kalimat ini kata-kata di sisinya memberi isyarat atas perhatian Allah yang aman besar Allah berfirman dalam masalah ganda berbuat keburukan lalu tidak dilaksanakannya maka Allah mencatat baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya disini Allah menekankan dengan kata-kata yang sempurna apabila maksud buruk tersebut dilakukan maka ditulis satu keburukan jadi ditekankan agar sedikitnya dengan kata satu keburukan yang sempurna baik Allah segala puji atas segala nikmat yang diberikan maha suci Allah kami tidak mampu memberi pujian yang sepantasnya padanya dan taufik hanya milik Allah faedah hadis abain yang nomor 37 ini yang pertama adalah satu rahmat Allah bagi hambanya berlipat-lipat untuk kebaikan dua anugerah dan kemurahan dari Allah tiga pentingnya menjaga niat dan bersihkan hati Allah ma'alam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati